Intro Carlo Ancelotti ikut memberikan pandangan mengenai keikut sertaan Real Madrid dalam ajang Liga Super Eropa Ancelotti menegaskan bahwa Real Madrid sama sekali tidak ingin tampil di ajang tersebut Real Madrid sejauh ini masih terdaftar sebagai peserta Liga Super Eropa bersama dua klub lainnya yaitu Juventus dan Barcelona Liga Super Eropa muncul karena dampak dari kekecewaan 12 kelepapan atas Eropa dari ketidakadilan UEFA dalam pembagian uang hadiah di Liga Champion UEFA telah menegaskan Liga Super Eropa merupakan kompetisi terlarang dan mengancam hukuman berat setiap klub yang berpartisipasi Ancaman UEFA itu pun membuat sembilan klub akhirnya memilih mundur dari status peserta Liga Super Eropa Akan tetapi ancaman UEFA tersebut tampaknya masih belum mempengaruhi Madrid, Juventus, dan Barcelona untuk mundur dari Liga Super Eropa Ketiga klub tersebut sendiri seakan-akan masih berharap Liga Super Eropa dapat terlaksana musim depan Ancelotti selaku juru taktik baru Madrid pun lantas memberikan pandangan mengenai Liga Super Eropa Pelatih asal Italia tersebut menegaskan bahwa keputusan Madrid tetap bertahan sebagai peserta Liga Super Eropa sejatinya bukan keinginan klub Ini lulucon, karena itu tidak akan terjadi, itu tidak akan mungkin Kedua belas klub itu salah, mereka tidak mempertimbangkan pendapat para pemain, manajer, atau bahkan para fans Ucap Ancelotti Ucapan Carlo Ancelotti di atas masuk kategori kontroversial Sebab Presiden Real Madrid Florentino Perez juga berstatus Presiden Liga Super Eropa Jadi, akankah ucapan Carlo Ancelotti di atas merusak hubungannya dengan Florentino Perez? Carlo Ancelotti akan kembali melatih Madrid hingga 3 musim ke depan Manajemen Madrid kembali mempercaya Ancelotti sebagai pengganti Zinedine Zidane di kursi kepelatihan klubnya